Raffi Ahmad dan kesibukan di panggung hiburan menjadi satu paket utuh. Menyebut Raffi berarti menyertakan pula sederet kesibukan yang super padat dari pagi hingga malam hari di layar kaca. Otomatis waktu yang seharusnya bersama Nagita dan Rafathar pun digunakan untuk mengisi berbagai acara. Dan Raffi pun harus rela tak bisa memperhatikan segala tumbuh kembang Rafathar. Di tahap inilah saat ada waktu luang Raffi pun menghabiskannya bersama Rafathar. Mulai dari bermain, mengajari jalan hingga menyuapi Rafathar. Betapa kebahagiaan Raffi begitu berlipat lantaran inilah momen terindah dalam hidupnya. Sebagai seorang ayah yang bisa bercandaria bersama buah hati tercinta. Maka seperti inilah kebersamaan Raffi dan Rafathar yang penuh keceriaan dan canda tawa. Rafathar sini ke mama! Sini sini! Sini ke mama! Sini ke mama! Oh! Dadah Rafathar! Dadah! Mama pergi lagi dadah! Dadah Rafathar! Dadah Rafathar! Dadah Rafathar! Dadah Rafathar! Dadah sini lagi sini! Sini! 1, 2, 3! Bunga! Lihat! Nih, terselemen! Enak! Lagi! Mau dia! Tok, tok, tok! Bukain mulutnya, Pak! Tok, tok, tok! Bukain mulutnya, Pak! Sekarang dia kan lagi explore ekspresi-ekspresi baru gitu. Jadi suka lucu gitu. Iya, lucu aja Rafathar kalau ketemu papanya tuh, apa gimana ya? Antusias gitu lah dia ketemu papanya. Kalau ketemu papanya tuh, antusias. Karena dia udah mulai lebih ngerti orang sih, jadinya udah kenal gitu mana mama papanya. Jadi gak tau mama papanya. Iya, udah tau. Maksudnya dia gak tau mama papanya, cuma dia tau yang siapa yang deket sama dia dia udah ngerti, jadi gak mau ditinggal. Dia biasanya kalau dilepas lebih aktif gitu, misalnya ditaruh di bawah gitu, lebih aktif. Kalau dipergi kan biasa digendong terus kan, digendong atau ditaruh di stroller, jadi pasti dia lebih diem gitu. Ini dia, emang kalau makan agak susah gitu, jadi kita harus pintar-pintar ngebujukinnya, kalau gak dia bete. Susah-susah gampang sih, gak susah-susah banget. Cuman emang harus dibujuk, gak langsung bisa dikasih makan banyak gitu. Ya paling sekali-sekali aja yang banyak kasih makanan nih. Kalau omor Rafathar sih senang lah. Iya, jadi lagi lucu-lucunya aja ya, 8 bulan lagi lucu-lucunya. Lagi sering kangen-kangen ya. Rafathar yang kini memasuki usia 8 bulan, memang tengah aktif dan lucu-lucunya. Apalagi Rafathar yang mulai mengenali sosok Rafi dan Gigi sebagai orang tua, membuat Rafi selalu didora rindu mendalam. Ingin segera bermain bersama sang buah hati tercinta. Gara-gara inilah, Rafi pun tak mau berlama-lama di luar rumah. Seperti saat jumpa fans sambil berjualan di salah satu pusat belanja di Bogor. Selesai acara, Rafi langsung bergegas pulang ke rumah untuk berjumpa dengan anak tersayang. Ya mau bagaimana, rasa kangen dan rindu kepada Rafathar sudah begitu menguasai diri, seperti yang terekam berikut ini. Ya hari ini aku lagi biasa, yang seru deh hari ini. Meskipun capek, tapi setiap minggu. Halo semuanya! Halo! Makasih ya yang udah belanja sama aku baju. Oke boleh foto, ya jadi biasanya beli baju foto. beli baju foto gitu. Ya setiap weekend begini! Ya! Setiap weekend begini, jadi jarang ketemu. Ini mau cepat-cepat pulang lagi, mau kangen sama Rafathar. Sekarang dia udah, apa ya, kalau ketemu aku tuh excited banget gitu. Jadi lagi pengen cepat-cepat ketemu Rafathar terus, dia kayaknya udah tahu papanya. Karena sama aku, kalau sama ibunya, neneknya kan sering ketemu, sama aku jarang. Tapi sekali ngedengar suara aku tuh langsung gitu deh. Dan dia nggak mau ditinggal terus, jadi lagi seneng. Sekarang udah bisa amat? Rafathar tuh sekarang udah bisa, ya dia udah tangannya udah mulai dada-dada. Kalau orang dada, dia udah mulai dada-dada. Terus dia udah mulai nunjuk-nunjuk. Kalau dia udah tahu orang, tunjuk. Dia suka sama sesuatu, dia nunjuk gitu. Kalau sama Gigi, kalau sama Gigi mah, ya paling ketemu kalau aku selesai kerja gitu. Tapi Gigi juga pengertian banget, keluarga aku sih pengertian banget. Dia tahu kalau kerjaan aku capek, dan mereka selalu pengertian. Sama keluarga dululah. Kok dipuk gituin? Sekarang saya ngomong, saya ngomong. Bukan, kamu ambil, saya. Bukan, kamu bisa. Nggak apa-apa, pergi aja. Dadah! Dadah, apa-apa? Dadah! 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 Ambil tuh dimambil. Yang beresin 11 unit, ada yang melihat kartu. Dikit-dikit. Kartu berkaza. Kartu biru. Kartu biru. Di jolak rindu, Rafi kepada Rafatar memang begitu memuncak. Sehari saja tak berjumpa dan bermain bersama Rafatar, bagaikan sayur tanpa garam dalam kehidupan sang host dasyat ini. Tapi benarkah untuk semakin melengkapi keluarga kecilnya, Rafi dan Gigi pun berniat menambah momongan. Seperti apa pula pendidikan usia dini yang diterapkan Rafi dan Gigi kepada Rafatar. Kita sih nggak nunda kalau dikasihnya Alhamdulillah gitu. Pokoknya yang penting sehat, jadi anak baik, anak soleh gitu. Itu sih baru sekali, kemarin nge-gym juga. Jadi nanti sih insya Allah nanti ke depannya biar lebih terstimulasi. Kalau masih di bawah umurnya masih 2 tahun itu kan kita menanamkan yang baik-baik. Maksudnya di stimulasi yang baik-baik aja gitu. Karena kan dia masih menyerap, bulu sekarang itu masih masa penyerapan gitu lah istilahnya gitu. Rafatar diurusnya sama Gigi, nggak pake babysitter. Jadi Gigi setiap hari ngurusin robotnya. Mudah-mudahan jadi anak baiknya, jadi anak pinter, baik, berguna bagi tusan dan bangsa. Dari kisah kebersamaan Rafi dan Rafatar, marilah kita jelang kisah Yuni Syari yang dikabarkan siap menikah. Benarkah Yuni telah siap menikah namun masih terhalang restu dari sang buah hati? Seperti apa pula kesibukan Yuni yang mulai jarang tampil menyanyi lantaran terjun ke dunia bisnis? Simak kisah lengkap Yuni hanya di Intense di segmen selanjutnya. Dari kisah bahagia Rafi beserta keluarga kecilnya, maka inilah kisah Yuni Syara yang siap untuk menikah lagi. Tetapi benarkah rencana Yuni ini masih terhalang lantaran sang buah hati belum memberi restu? Benarkah dua kali gagal menikah membuat Yuni semakin selektif memilih pasangan? Lantai seperti apa pula kesibukan Yuni yang kini terjun ke dunia bisnis? Terima kasih.